Informasi dari sidang lanjutan kasus penganian berat terencana David Ozora dengan terdakwa Mario Dandi Satrio dan Shane Lucas Lumban Toruan. Dikelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan pada Kamis pagi. Sidang kali ini menjadi kesempatan terakhir Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli memberatkan kedua terdakwa. Yang hadir sebagai saksi adalah dokter yang menangani David Ozora sejak masuk di rumah sakit Mayapada Jakarta. Dokter Yeremia Tatang adalah saksi yang dihadirkan Jaksa untuk memberatkan Mario Dandi dan Shane Lucas. Dua terdakwa penganian berat terhadap David Ozora. Yeremia menangani David selama dirawat lebih dari 50 hari. Selanjutnya mengenai kondisi David dari keterangan saksi, yakni dokter yang menangani David di rumah sakit kita temui rekan Tifal Solesa di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Tifal, apa yang diutarakan dokter mengenai kondisi David saat dia niaya Mario Dandi dan kawan-kawannya? Dokter Tatang tadi sempat menjelaskan awal ia mengetahui kondisi David saat tiba atau dirujuk dari rumah sakit medika permata hijau menuju ke rumah sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta Selatan. Saat itu yang ia jelaskan saat dilihat kondisinya di unit gawat darurat atau UGD rumah sakit bahwa kondisinya terbilang cukup fatal. Ia mengalami koma, tidak memberikan respon apapun diberi ransangan tertentu oleh dokter yang berjaga di sana, kemudian juga mengalami sejumlah luka pada bagian wajah dan mata. Itu penjelasan awalnya. Sehingga dengan kondisi seperti ini barulah kemudian ada niatan dari tim medis, dalam hal ini dokter Tatang menjadi penanggung jawab terhadap David Ozora untuk dilakukan tindakan lebih lanjut. Hal lain yang juga membuat kondisi dari David ini terbilang cukup parah adalah infeksi yang dialami oleh David selepas dilakukan atau menerima penganiayaan dari sejumlah pelaku. Salah satunya adalah terdakwa Mario dan Disatrio. Infeksi ini lebih spesifik lagi dialami pada organ napas atau pada bagian pernapasan sehingga ini menyulitkan pernapasan dari David. Yang pada ujungnya setelah kemudian dirawat dari UGD menuju ke ruang ICU, ia dilakukan tambahan atau dipasang alat bantu khusus atau ventilator untuk membantu jalan napas dari David Ozora saat berada di rumah sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan. Lebih lengkap saya ajak Anda mendengar keterangan dari dokter Tatang yang menjadi ahli dalam sidang hari ini. Nah saat saya terima itu memang kondisinya sangat tidak bagus, GCS-nya tiga dan itu di paru-parunya itu bunyi dahaknya sangat-sangat kental sekali. Kalau kita terima karena dia sudah koma dengan GCS-tiga, itu langsung kita intubasi, arti kita langsung pasang alat bantu nafas. Karena refleksnya semua sudah hilang. Jadi kalau refleksnya sudah hilang, maka pasien tersebut akan cenderung untuk gampang terdapat infeksi yang akan memperberat. Nah dari data rumah sakit sebelumnya dan dari pemeriksaan laboratorium yang kita lakukan saat itu, itu infeksi yang sudah pasien dapatkan itu sangat-sangat berat sekali. Lepositnya sudah sampai 20 ribuan, marker infeksinya pun, PCT pun sudah cukup tinggi di atas 4. Dan si RP atau peradangan itu sampai 200-an. Artinya ini anak memang terkena injuri atau jejas yang sangat berat sekali. Maka waktu itu sekitar jam 1 pagian langsung pas di UGD, maka pada langsung kita intubasi, kita masukkan langsung ke dalam ventilator untuk melakukan pertolongan pertama. Kita perlu ingat juga, Radi, pasca penganiayaan yang dialami oleh David Ozura ini, David mengalami sejumlah luka, terutama cedera fatal pada bagian syaraf. Inilah yang kemudian didiagnosis oleh dokter, mengalami cedera stadium 2 begitu ya. Dan pada akhirnya dilakukanlah tes MRI. Dalam tes MRI disebutkan juga oleh dokter Tatan dalam kesaksiannya hari ini sebagai ahli di muka sidang, ia menemukan ada bercak putih, efek dari penganiayaan. Bercak putih ini ditambah lagi tidak ada pendarahan di kepala, sehingga menurut Tatan tadi dalam keterangannya, ini menunjukkan bahwa cedera yang dialami pada syaraf David ini terbilang cukup serius dan ini mempengaruhi sejumlah aspek baik itu dari segi motorik maupun juga psikologis. Inilah yang membuat kondisi dari David ini disebut tidak akan bisa atau sulit untuk pulih 100%. Yang pada ujungnya setelah dilakukan perawatan selama 53 hari di Rumah Sakit Mayapada Hospital, begitu di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, Jakarta Selatan, ia masih harus menjalani terapi lanjutan di rumah dengan pantauan tim medis khusus. Radi. Ya, Tifa, lalu bagaimana dengan kondisi David Ozura saat ini? Dari pihak keluarga David Ozura bahwa kondisi dari David ini sudah 80% pulih. Itu keterangan yang kami dapatkan dari ayah David, Jonathan Latumahina, yang hadir pada hari ini memantau perjalanan sidang ahli dari Jaksa Penuntut Umum di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia menyebutkan bahwa sejumlah terapi masih terus dilakukan, baik itu fisioterapi, terutama adalah terapi bicara. Karena perlu dipahami, karena kondisi syaraf ataupun juga cedera syaraf yang dialami David ini terbilang cukup serius dan masih terus perlu pembaruan ataupun juga perlu perbaikan secara perlahan begitu, inilah yang kemudian masih akan terus dijalani oleh David Ozura setidak-tidaknya sampai dengan bulan November tahun 2023 nanti. Dan itu dipantau juga oleh tim medis khusus yang terus mengawal, terus membantu, terus mendampingi David selama terapi itu berjalan. Yang perlu dicatat juga di sini bahwa dari otoritas atau dari pihak keluarga juga menekankan sekalipun perbaikan kondisi sudah mulai terlihat, namun masih ada hal-hal yang perlu dicermati dari aktivitas David Ozura. Mulai dari jalan ataupun juga sikap jalan yang belum sempurna, kemudian butuh pendampingan khusus setiap melakukan aktivitas, kemudian cara bicara yang masih belum seperti orang pada umumnya ini juga masih menjadi concern, masih menjadi fokus dari pihak keluarga. Lebih lengkap ini pernyataan dari ayah David yang kami temui sebelum proses sidang hari ini. Target 24 menit untuk orang sehat berjalan, dan 24 menit itu orang sehat itu akan mengalami perubahan detak jantung, katerik, kemudian saturasi oksigen. Nah David ini sampai kemarin yang terakhir itu masih di 18 menit, jadi 18 per 24. Di persentase berapa ya? 80 kali ya? Kalau kita keluarga masih simpel aja. Kalau dia nggak mau bayar, ya diganti kurungan aja. Kenapa nilainya banyak? Biar makin lama dia dikurung, harapan dari keluarganya juga aja. Sesedaran urusan mau dibayar, apakah nggak, itu nanti di pengadilan aja. Tapi harapan kami adalah ketika nilainya tersebut menurut dia terlalu berat atau nggak masuk akal ya, ganti aja pakai kurungan. Yang Anda dengar tadi pada bagian akhir keterangan dari Jonathan Latumahina, ini merespons dari restitusi yang masih terus diupayakan oleh penasihat hukum Mario Dandi Satrio untuk tidak dikenakan kepada kliennya. Responnya diharapkan kemudian, kalaupun tidak mampu untuk membayar restitusi yang ditetapkan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK senilai 120 miliar lebih itu, maka penggantinya adalah kurungan penjara saja. Tapi di sisi lain, kalau kita kembali lagi merujuk pada penanganan pasca perawatan terhadap David Ozora dari rumah sakit ke rumah, dari dokter Yademiya Tatang juga menyebut bahwa setidak-tidaknya ada tiga terapi yang harus dilakukan terhadap David untuk bisa mengembalikan kondisinya, mengembalikan kondisi fisik dan psikologisnya walaupun dikatakan tidak akan bisa pulih 100 persen. Yakni visiomotorik untuk menjaga keseimbangan tubuh, kemudian juga terapi okupasi untuk melatih motorik halusnya, serta psikoterapi untuk menjaga atau memastikan kondisi psikisnya bisa perlahan-lahan pulih kembali selepas menerima penganiayaan dari pelaku Mario Dandi Satrio dan kawan-kawan. Radhi. Baik, terima kasih. Laporan langsung Anda, Tifao Solesan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.